selamat menikmati ini apa? A I A I A I I artinya I adalah bayi kemudian ini O I O I artinya timun kemudian ini H A H M A H Na H Na artinya satu kemudian ini Na I Na I Na I Na I artinya umur atau usia kemudian ini Mo Ja Mo Ja Mo Ja artinya topi Terus ini apa? U kalau seperti ini U U U U U artinya adalah Susu Lanjut kalau seperti ini M kalau begini O Mo ini apa? Mo Ri artinya adalah kepala ini ya kemudian kalau seperti ini ini E kemudian huruf ini adalah huruf C jadi ini ya C artinya adalah sayur selanjutnya ini tadi apa? U U kemudian sama seperti ini Ri U Ri artinya kita atau kami selanjutnya selanjutnya ini apa? M E M M kemudian ini R A K M M M M M M M M M Kamera Kemudian mari kita coba untuk menulis nama kita kita coba menulis nama ya karena kita belum mempelajari huruf mati kita akan coba tulis nama yang tidak ada huruf matinya misalkan nama sumini jangan salah ya di korea ada juga nama sumini S U M I M I sumini kemudian kemudian nama siapa lagi kira-kira misalnya Marisa M A R I S A Marisa kemudian untuk nama-nama yang seperti ini contoh Reza karena di korea tidak ada huruf Z magam madai Re makanya adalah J Reza Sama juga seperti misalkan Farida karena tidak ada huruf F maka pakainya P Farida Farida misal yang lebih panjang lagi misal misalkan yang tidak ada huruf matinya apa ya oh ini Masa Sh Kishimoto panjang ya Gampang ya kalian sudah mempelajari pelajaran di sesi satu dan dua pasti sudah bisa membuat nama-nama seperti ini di sesi tiga nanti kita sudah bisa mempelajari semuanya tentang huruf korea jadi nanti akan lebih banyak lagi hal-hal seperti huruf mati dan huruf dobel juga nantikan di sesi tiga ya untuk sekarang cukup sampai disini dulu terima kasih telah belajar bersama sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.